Pembangunan! Tanggal 17 Juli tahun 2024 Masa menyatakan bahwa para korban bukanlah anggota OPM Adapun mulanya sempat dilakukan mediasi antara TNI dengan keluarga Namun menemui titik buntu hingga akhirnya warga terprovokasi Warga pun melakukan aksi pembakaran mobil dinas aparat TNI Polri dan pejabat Pemkap Puncak Jaya Sebanyak enam kendaraan yang terparkir di RSUD mulia dibakar dan dirusak oleh masa Kendaraan yang dirusak termasuk milik Dandim dan Wakapol Res Puncak Jaya Dalam sejumlah video yang beredar di media sosial Terlihat asap hitam membumbung ke udara imbas pembakaran Situasi ini kemudian berangsur membaik Sebagaimana diketahui, penembakan terhadap tiga orang tersebut terjadi saat TNI merespons kedatangan OPM pimpinan Teranus Enumbi Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Ifchandra Kurniawan dalam keterangan pada Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024 Mengatakan, saat penangkapan, kelompok tersebut melakukan penembakan terhadap aparat Alhasil pihak TNI melakukan balasan hingga akhirnya tiga orang tewas Kapendam berujar, OPM pimpinan Teranus Enumbi kerap menebar teror di Puncak Jaya Seperti menyerang masyarakat sipil dan aparat kemudian membakar fasilitas umum ataupun rumah warga Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Kapendam 18, Cendrawasih Letkol Pem 노ik Sekarang diUNDAN Tidak, misalkan selamat datang Lockiifiques Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.